Jadi Mopi itu hampir gak pernah Dia emang gak pernah yang namanya Tidur siang ya Jadi Taiwan Syahdu guys Hei halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku teman menikah ronyong Jadi di video kali ini Aku bakalan Ajak kalian lihat Aku lagi cat tembok ya teman-teman Jadi selain jaga Lansia aku juga harus kerja Yang lain juga Jadi yang namanya kerja di Taiwan itu Gak seindah foto profil ya teman-teman Jadi kalau misalkan kita Upload foto yang happy happy Atau jalan-jalan kemana gitu Itu cara kita untuk menghibur diri sendiri Jadi Sebenarnya kerjaan yang aslinya itu kayak gini Emang gak semua Teman-teman yang di Taiwan itu kerjanya kayak gini Tapi Ya hampir rata-rata Selain jaga orang tua Kita harus kerjaan yang lain juga Jadi Simak terus video aku ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 jam 1.50 menit kita ke rumah sakit ke palestern hospital jadi tadi kita pulang itu sekitar jam berapa kalau gak salah jam 4 lewat nah abis pulang dari rumah sakit ini bau pi langsung menyiapin yang namanya masak karena nanti anaknya nenek karena dia udah misah mau pulang dan makan di rumah jadi hari ini jadalnya lumayan menguras tenaga ya jadi bau pi itu hampir gak pernah ya emang gak pernah yang namanya tidur siang jadi berbahagialah kalian yang bisa tidur siang yang bisa dihidupin sepet istirahatnya cukup ya jadi kalau bau pi itu kadang jam 9 lewat atau jam 11 juga baru mandiin pasien karena pasien ku itu beda dari yang lain dia tuh ngerasa kayak masih normal tapi sebenarnya udah gak normal karena kalau masih normal kan kita gak usah perlu bantu dia mandi tapi ya gimana lagi orangnya majikan yang kita mau mau gak mau ya harus mau gitu kan jadi ya begitulah kehidupan yang sesungguhnya kalau kalian ngeliat kita asal fa asal ki atau foto-foto yang lagi happy itu mungkin cara kita menghibur diri ya jadi kalian jangan lihatnya oh enak ya di Taiwan pada rasanya begini oke gak usah panjang lebar itu anaknya pake udah pulang jadi aku ngolong masak dan mohon maaf aku gak videoin paling nanti aku videoin hasilnya aja ya oh ya guys ini dia hasil masakan aku simpel banget ya masakannya dan bungunya cuma gede-gede aja sih gampang banget masakan di Taiwan oke guys jadi itu tadi hasil masakan aku aku gak videoin pas masaknya karena buru-buru ya tadi di samping aku ada si menantunya nenek jadi gak enak gitu ya kalau mau video jadi mohon maaf kayak biasanya mohon maaf dan tadi abis selesai masak aku sama majikan langsung makan bareng gitu ya jadi gak aku videoin juga karena gak enak ya luar ke besar disitu di rumah kalau di luar rumah oke pilih di rumah jadi aku yang gak enak ya mohon maaf oke teman-teman sebentar dulu video hari ini baru-baru-baru-baru membantu dulu membantu terus kapur mengepain membantu sampah dan lain-lain oke teman-teman sebanyak semuanya yang selalu sedia sama bobi bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati